Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batam menyelenggarakan kegiatan Basnas Peduli Hitlerland di Kecamatan Galang, Basnas Roadshow Tupulau. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batam, Pimpinan Basnas, Tim Rumah Sehat Basnas Kota Batam, dan Duta Zakat Basnas Kota Batam. Kami dari Basnas hanya mengusulkan agar para kain mengajukan rekomendasi kepada Basnas untuk meminta apa yang diminta. Ternyata dari maklum ini yang meminta sebanyak 524 pagi. Kemudian angkulang 4022, speaker 4 unit, sajabah 12 roll dari pas angin 4 unit. Inilah yang kami terima dari ujuran masing-masing dari. Akas hubungan penuh dari Wali Kota Bita, Bapak Cikwana Matuni yang telah mencukur, yang telah kepalitas membanjum, mengisiarkan seharga di Kota Batam, sebetulnya adalah ASN yang telah langsung dikotong seharga sehingga kita bisa banyak berbagi berbagai pulau. Insya Allah dalam waktu dekat kami sudah berbordok, nanti yang programnya bisa dijual ke nasional, yaitu nanti akan ada satu pulau, satu barjana. Kami atas nama pimpinan Basnas Kota Batam menyampaikan bahwa hari ini Basnas Kota Batam melakukan kegiatan Rosso to Hinterland yang terkemas dalam program Basnas Batam Peduli Hinterland. Di mana program ini kita tunjukkan kepada para mustahik-mustahik kita yang ada di kepulauan di Hinterland di wilayah Kota Batam. Ini kali kedua kita melakukan rosso, setelah minggu lalu kita di Kecamatan Bulang. Hari ini ada 8 pulau yang kita bantu dari Basnas, dari uang zakat infat sudakai yang muzahki saldurkan kepada kita. Program hari ini kita saldurkan di Pulau Galang, ada 8 pulau dalam bentuk pembagian paket sembako, karpeng masjid, sonsistim masjid, kemudian sajadah, Al-Quran, serta juga program bantuan pengecekan kesehatan gratis bagi masyarakat di Bulang. Kami mengimbau kepada masyarakat di Bulang, ayo sama-sama kita lakukan cek kesehatan di sini dengan gratis dari Basnas Kota Batam. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan, program ini akan berlanjut setelah ini ke beberapa pulau yang ada di Kota Batam. Ada 30 pulau yang sudah kita agendakan untuk kita kunjungi dalam memberikan bantuan. Kami sampaikan bahwa Basnas Kota Batam telah berhasil menyalurkan, mengumpulkan infat zakat infat sudakai masyarakat dari muzahki, yang mayoritas dari ASN Pemengkuk Kota Batam, kita saldurkan dalam 5 paket program. Salah satunya adalah Batam Sehat, Batam Makmur, Batam Cerdas, Batam Peduli, dan Batam Takwa. Bapak-Ibu sekalian, pada siang hari ini kita berada di Misi Jami di Jembatan 4 Galang dalam rangka kegiatan Basnas berbagi. Berbagi apa? Berbagi jakat yang ada dari seluruh masyarakat Kota Batam, Bini Pemengkuk Kuali Basnas, berbagi kepada masyarakat. Salah satunya hari ini kita berada di Misi Jami Galang ini sendiri. Tentu kegiatan ini sangat saya apresiasi dan terima kasih. Saya kira apa yang kita lakukan, jakat ini memang harus didistribusi kepada mereka yang berhak menerima. Salah satunya adalah fakir miskin yang tidak mampu yang dibagikan Basnas pada hari ini. Tentu tidak hanya tempat ini saja, kita berharap akan ada tempat-tempat lainnya, sehingga betul-betul jakat yang dibayarkan masyarakat Kota Batam betul-betul diperima oleh mereka yang berhak. Karena salah satu yang terbesar jakat yang kita tumpulkan adalah dari Pemengkuk Batam dan BP Batam. Kita tumpulkan melalui Basnas dan hari ini bukti nyatanya telah disalubkan. Saya hari ini Alhamdulillah diundang oleh Pemerintah Kota Batam dan Basnas Kota Batam untuk menghadiri pemberian sembako kepada fakir miskin yang ada di salah satu kejamatan di Jualang ini. menangani apresiasi saya besar kepada Basnas, khususnya Basnas Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam yang begitu peduli berkontribusi untuk masyarakat yang ada di sekitar yang membutuhkannya. Saya berharap tadi Pak Wali Kota bilang jangan sampai berhenti di sini, jalan terus. Ya tantangan itu pasti ada, tapi saya yakin dan percayalah kalau kita bersatu padu, saling membantu, ini semua akan berhasil dan mewujudkan orang-orang yang betul membutuhkan kita itu kita ada di mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Basnas pada hari ini. Kami atas nama masyarakat secara keseluruhan di Interland ini mengucapkan terima kasih atas kegiatan pada hari ini. Karena dalam kegiatan hari ini kami lihat diutamakan itu adalah cik kesehatan yang diberikan oleh sumbangan untuk Basnas dan juga ada juga sembako, ada juga sajada, banyak yang lain yang diberikan oleh Basnas pada kita ulang jabatan ucapkan terima kasih. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang di Kota Batam dan khususnya PNS yang berjakat di Basnas, inilah sampai ke pulau-pulau hasil daripada impunan jakat ataupun dan lain sebagainya sampai ke masyarakat yang di pulau-pulau. Harapan kami masyarakat pun berandil untuk berjakat di Basnas sehingga kita dapat tersalurkan sampai ke pulau-pulau. Kami dari masyarakat Hinterland sangat berterima kasih atas bantuan dari Basnas Kota Batam untuk program Roadshow to Hinterland. Semoga Basnas Kota Batam selalu diberkahi dan pimpinannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Kegiatan Basnas Roadshow to Pulau berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat meringankan dan dimanfaatkan bagi mereka yang memerlukan. Peran serta dari Basnas Kota Batam dalam program Basnas Peduli Hinterland ini pun untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghimpun zakat dan memberikannya kepada orang yang berhak menerima bantuan. Basnas Kota Batam mengucapkan terima kasih kepada para muzaki dan munfik atas partisipasi dan kepercayaannya kepada Basnas Kota Batam dalam menyeluruhkan zakat, infak, dan sedekah. Basnas Kota Batam dengan sepenuh hati akan mengelola titipan muzaki dan munfik dengan amanah, transparan, dan profesional. Tim Liputan melaporkan dari Batam.